musik musik jam semuanya sebentar Ini adalah bagian dari kegiatan multi-years kita kTrans maravil camp Ini kebetulan yang lokasinya berada di kota Pematang Siantar. Tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala sudah dikerjakan yang tahun lalu, bulan November kita lihat. Yang ini 1,7 yang jalan Ade Irma dan satu lagi DI Panjaitan 3,9. Cukup panjang yang 3,9. Jadi sekali lagi ini adalah bagian dari yang multi-years tadi. Kita akan tinjau juga yang lain di Simalungun dan lain sebagainya nanti sesuai dengan waktu yang ada. Memang kan kita lihat ruas jalan ini kan tidak semuanya rusak. Mana yang rusak berat, mana yang memang sangat mengganggu arus transportasi itu yang kita benahi. Sebetulnya masih banyak lagi kan. Kita tidak hanya membutuhkan 2,7 triliun pas 50 km panjangnya, tapi masih banyak lagi. Dan ini nanti kita lanjutkan lagi di tahun 2024 dengan multi-years lagi, ya kita lanjutkan. Bagaimana situasinya? Bagaimana situasinya? Sekarang saja kayak gimana? Bisa situ, bolong saja, tengah-tengah. Tengah-tengah? Bolong-bolong gitu? Iya, bolong-bolong. Banyak orang yang suka? Banyak, banyak. Banyak sih, banyak. Ini yang paling banyak dari sini. Sekarang sudah tidak banyak. Sekarang sudah tidak banyak. Secara dari badan jalan ke dry nasir memang kita buat miring, Pak. Sesuai digambar pas 50% drawing, pemiringannya 3% ya, Bu. Jadi supaya hujan, air mengalir, masuk ke dry nasir kita, Pak. Kita membersihkan dari sedimentasi, Pak, berupa handapan lumpur sampah-sampah, supaya nanti debit daripada air hujan, itu bisa maksimal, Pak, untuk mengalirkan ke arah outlet, gitu. Iya, oke. Outlet itu artinya? Buangan. Buangan keluar, ya. Dengan, dengan yang dilalui kendaraan sesuai dengan spek, ya kalau ada yang odol gitu ya, itu yang merusak, gitu loh. Iya, betul. Betul, ya. Betul, ya. Sesuai perencanaan kita, Pak, badan jalan kita ini itu didesain untuk mampu dalam 10 tahun, Pak. Dengan kondisi sesuai di awal normal. Iya. Artinya tidak ada odol, Pak. Per dimension overload. Mudah-mudahan itu tercapai, Pak. Pemeliharaan juga. Dan disertai pemeliharaan, tentunya, kan? Pemeliharaan tetap ada, Pak. Tahun sebelum sudah terima akhir. Oke. Ini namanya jalan dari Siantar menuju Pematang Raya. Tapi yang masuk dalam status jalan provinsi yang masuk wilayah kota Pematang Siantar. Gitu, guys. Pengalaman Bapak sudah lama jalan kita ini rusak? Wah, selama ini mulai disini hancur. Hancur total. Hancur total. Nah, sekarang sudah bagus. Jalannya ini, bagaimana kualitasnya, Pak? Lihat? Kasar mata. Bagus. Bagusnya, 2 jempol, Pak jempol. Paket. Paket. Bagus. 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 selamat menikmati mengerjakan jalan ruas 78 ini selebar di gambar construction drawing itu 5 meter cuma dalam pelaksana kita ada lebihkan pak supaya menjaga supaya 5 meter itu terjaga kualitasnya nah nanti dalam memulai kerjaan bahu kita akan merapikan lagi pak jadi di lapan itu ada 5,15 sampai 5,2 pak kita lebihkan 15 cm sampai 20 supaya yang 5 meternya terjaga nah saat memulai bahu nanti kita akan melakukan perhatian cutting tepi-tepinya pak lalu kita lanjutkan perjalanan bahu ya kami terima kasih bapak gubernur karena jalan kami sudah bagus sekali kami bangga sebab itu sebelum saya perbaikin kadang-kadang kami turun dari mobil ke santar sekarang udah lebih cepat dari 4 jam sekarang karena udah bagus jalan kami ya kami bilang terima kasih lah sebagai bapak gubernur turun maksudnya itu turun ke mana pak? harus turun dulu turun dulu waktu rusak jalan turun jalan jalan baru naik lagi naik mobil berapa lama waktu itu pak? kalau masih rusak jalannya berapa lama ya bu kosiantar pak? kosiantar ya hampir 3 jam lah karena bak rusak rusak sekarang gak lagi udah lancar sekarang udah sepada 4 jam iya iya luar biasa sangat bangga sekali kami mobil pun gak rusak-rusak lagi sama kereta ini menurut saya ini kualitas luar biasa menurut saya saya bisa lihat dari ini pasti base-nya dari sini kan? benar ya? iya pak ini ada base-nya kan ya? iya base-nya pak base A base A kan? iya baru inilah di atas base A ini adalah ACBC ACBC sampai sini? ini WC ini? iya ini WC pak yang topnya ini WC bukan dari sini? bukan dari masih sini? iya karena ketebalan WC kita itu 4 cm jadi dari sini dia? barangkali masyarakat yang kurang begitu berkenan terhadap pekerjaan-pekerjaan ini dapat menyampaikan secara langsung ke saluran kami di Dinas Komimpo itu sudah ada dapat kami terima dan kami terlanjuti kepada OPD atau KPA yang bersangkutan melihat dari penyediaan melakukan pekerjaan ini kami yakin bahwa ini akan selesai di Agustus mereka sudah berkomitmen di Agustus itu permukaan asfalnya sudah dengan kata lain mereka katakan itu blacktop blacktop silahnya pengaspalannya permukaannya sudah hitam semua jadi itu tetap kami jaga kualitas maupun kuantitasnya tetap kami jaga setiap hari melalui MK dan kami uji dari dari independen sampai saat ini kita belum ada pembayaran termen pembayaran termen ya tapi volume yang sudah terkerjakan itu adalah sudah 39% ya hampir 40% dan ini akan kita percepat terus dan komitmen dari kontraktor itu mereka ada percepatan teknisnya bagaimana percepatannya itu nanti bisa ditanya hal teknis ke Dinas Binamarga tapi pemantauan kita lakukan termasuk saya langsung saya pimpin sebagai sekda dengan inspektorat dengan BKAD dengan BAPEDA dan lain sebagainya per minggu per minggu kami pantau kami lihat terus kami apa namanya kami ikuti terus perkembangannya per minggu kita evaluasi terus per minggu jadi jadwalnya sangat ketat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati